Siapa presidennya? Apa partinya? Apa partinya? Siapa presidennya? Presiden Indonesia kok bisa boleh? Kok bisa coba? Lepas ini saya presiden-presiden apa? Nawan buku nerah, bakal jadi mah nyaruh presiden lah. Anda itu mantan menteri pendidikan, sekaligus seorang dosen. Seharusnya Anda itu mencerdaskan rakyat, bukan malah membrodo rakyat. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amma ba'ad. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Menarik sekali ketika saya melihat video kompilasi antara anak kecil, kemudian ada ibu-ibu, kemudian ada pemuda NTT, yang mengungkapkan keresahannya ketika Anies Baswedan di mana-mana setiap tempat yang dia kunjungi selalu mengklaim sebagai presiden. Padahal bakal calon. Calon pun belum. Belum kan? Belum kan? Belum jadi calon secara real, secara benar. Baru bakal calon. Tetapi kemana-mana ketika dia kampanye, siapa presidennya? Apa partainya? Itu kemudian menuai kritikan yang sangat tajam. Salah satunya dari pemuda NTT. Coba, mari kita dengarkan sama-sama. Siapa presidennya? Adi! Apa partainya? Adi! Apa partainya? Adi! Siapa presidennya? Adi! Bismillah. InsyaAllah Allah bukakan pintu-pintu kepada saya. Nanti kita semua. Siapa presidennya? Ya presiden masih Pak Jokowi. Ngebet kali Bapak ini. Presiden Indonesia kok bisa boleh? Jokowi jajah. Ya Pak Anies serai presiden-presiden apa? Naman buku nereh. Rapa kau jadi mah naruh presiden. Untuk Pak Anies, BTP muda dari NTT, BTP mau sampaikan bahwa sebagai salah satu warga Indonesia, BTP mendukung Anda untuk ikut meramaikan pesta rakyat pada tahun 2024 mendatang. Tapi tolong, jangan bodohi rakyat bos. Anda itu mantan menteri pendidikan sekaligus seorang dosen. Seharusnya Anda itu mencerdaskan rakyat, bukan malah membudai rakyat. Anda sendiri tahu bahwa saat ini masih tahun 2022, belum tahun 2024. Jadi bagaimana bisa Anda membuat pertanyaan yang seolah-olah Anda adalah presiden? Anda teriak-teriak siapa presidennya? Siapa presidennya? Terus Anda anggap Pak Jokowi itu apa? Pak Jokowi itu masih menjabat sebagai presiden di negara ini hingga tahun 2024. Bahkan beliau adalah presidensi G20 tahun 2021-2022. Dan tahun 2022-2023 beliau adalah presidensi ASEAN atau Ketua ASEAN. Lalu Anda siapa sehingga merasa diri sebagai presiden di negara ini? Kalau Anda ingin kampanye, padahal belum waktunya, ya sebutkan tahunnya. Jangan malah lontarkan pertanyaan yang merusak pola pikir rakyat bos. Akibat dari statement Anda itu, banyak rakyat yang beranggapan bahwa Anda adalah presiden. Jadi bagaimana negara ini memaju sedangkan kandidat capret saja merusak pola pikir rakyat? Lagian, masa Anda tidak bisa membedakan mana bakal calon dan mana presiden? Anda itu masih bakal calon bos, belum capres. Jadi bagaimana bisa Anda sudah loncat ke presiden sedangkan capres saja belum? Jadi orang itu hadapi kenyataan bos. Jangan malah jadi pecundang yang lari dari kenyataan. Oke, jelas ya. Rasional nggak kira-kira apa yang diucapkan oleh pemuda NTT itu? Dan tertawa anak-anak kecil. Yang jelas itu yang paling penting. Logika dari pemuda NTT. Katanya Anies sebagai seorang dosen. Ini baru tahun 2022. Presiden yang masih Presiden Jokowi. Sampai nanti 2024. Baru bakal calon aja udah ngomong sana-sini sebagai presiden. Apalagi kalau nanti sudah ditetapkan sebagai calon. Dan yang paling penting adalah pendidikan kepada rakyat. Mental kepada rakyat. Mental. Memberikan mental sugesti kepada rakyat. Bagaimana kemudian kita temukan fakta-fakta sekarang? Ya, sekarang kan faktanya masih Presidennya Jokowi. Dan ada sebagian, ya sebagian meskipun nggak banyak. Yang menganggap bahwa Anies itu Presiden. Apakah itu tidak mentransfer energi negatif? Untuk pola pikir masyarakat kita. Saya sepakat itu mentransfer energi negatif. Mentransfer energi negatif. Terhadap pikiran masyarakat. Jadi, tidak memahami fakta. Tidak memahami fakta. Kebayang nggak kalau misalnya nanti Anies tidak lolos menjadi calon Presiden. Kebayang nggak psikologi. Orang-orang sekarang yang sudah menganggap Anies. Atau Anies sendiri yang sudah menganggap dirinya sebagai Presiden. Kebayang nggak? Akan seperti apa? Yang jelas ini adalah kritikan. Kritikan yang sehat. Kepada Anies. Yang mengucapkan yang secara realitasnya. Kita berdoa. Minimal kan gitu kan? Mudah-mudahan saya lolos menjadi capres. Kan gitu ya? Dan kita berdoa sama-sama. Kita kompak sama-sama. Kita berjuang sama-sama. Agar 2024 saya menang. Agar saya mampu melawan oligarki. Seperti yang Imam Petamburan itu ngomong. Lawan satu-satunya yang mampu melawan oligarki Anies. Meskipun kemarin sudah sangat dikuliti oleh Pakri Hamjah. Dikuliti. Bahkan saya menarik nih. Saya akan kupas sedikit ucapan Pakri Hamjah. Ya Anies itu, Nasdem itu ketika mencalonkan Anies itu dia sedang berjudi. Wah ngeri ngekalimat. Sedang berjudi. Berjudi. Judi. Orang lain belum mengapa-ngapain. Ini udah separi kemana-mana. Nyolong setar. Betapa kemudian harapan yang terlalu jauh. Itu kurang baik juga. Menurut saya. Ya harapan, ya harapan aja. Kalau misal melampaui batas kenyataan. Ini bahaya mengganggu psikologi gitu. Hati-hati tuh. Pendukung Bapak Anies Rasid Baswedan. Bahkan kemarin tuh. Kemarin, kemarin. Di mobil itu coba kita simak sama-sama nih videonya. Ada yang sampai. Kayak gini ngomongnya. Gimana menurut Mas Iman tanggapan deklarasi Anies Baswedan di Jogja dengan dukungan dari para kajer P3. Intinya bahwa Anies Baswedan itu sudah jadi presiden sosiologi itu. Artinya, sekarang itu presidennya itu sudah di Anies Baswedan. Secara sosiologi loh Pak. Ya betul. Secara SKSnya belum. Tapi, de facto, bahwa disana disini itu sudah teriakan presiden, presiden, presiden. Jadi, presiden asli sosiologi itu Anies Baswedan. Kalau presiden palsu, yang ijazahnya palsu. Itu presiden palsu, yang ijazahnya palsu. Nah, Anies Baswedan secara sosiologi sudah menjadi presiden Republik Indonesia. Jadi, pemilihan umum nanti apa RTPR itu? Udahlah. Tentu nanti akan diadakan pemilihan. Itu begitu. Secara sosiologi, Pak Heman-Heman. Jadi, pemilihan umum. Iya, iya, iya. Terus, kemudiannya kalau menjual, kemudian kenapa yang dapat undangan khusus kok di pertemuan G20, Anies Baswedan bukan Sobawi ataupun yang lainnya demikian? Opaknya, Anies Baswedan itu sudah kelasnya bukan kelasnya di jasak palsu. Bukan. Anies Baswedan itu sudah kelasnya itu internasional. Itu begitu. Jadi, sudah layak dah secara kelas, sudah internasional. Secara sosiologi sudah diakui Presiden Republik Indonesia apalagi. Oke, terima kasih. Oke. Parah nggak kira-kira? Parah nggak kira-kira? Anies efek. Anies efek itu negatif apa positif? Ketika dirinya mengklaim sebagai Presiden. Jelas negatif, bukan positif, negatif. Ada orang yang sampai kayak gitu kok. Oke? Dan-dan ada manfaatnya. Dan, ya kita dukung lah siapapun yang akan mencalonkan diri sebagai Presiden. Serius, saya dukung. Termasuk saya dukung. Cuma untuk memilih, ya nanti dulu. Kita, saya pribadi, menggunakan verifikasi akal untuk menentukan, oh ini baik nggak? Ini buruk nggak? Bagaimana nih ke depannya? Akan seperti apa? Ya? Dan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.